Intro Senjangnya kebutuhan ril dan ketersediaan pupuk bersubsidi tanaman pangan kembali terjadi di tengah upaya pemerintah menggenjot produksi pangan. Kabinet Kerja memprioritaskan suasembada beras, jagung, kedele, dan kuda pada tahun 2019. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, anggaran sektor pertanian dinaikkan termasuk untuk pengadaan pupuk bersubsidi. Persoalan ketersediaan pupuk bersubsidi sejak berlaku otonomi daerah terutama disebabkan tidak akuratnya data luasan tanaman pangan dan jumlah petani. Padahal data menjadi dasar penyusunan kebutuhan pupuk bersubsidi yang dituangkan menjadi rencana definitif kerja kelompok tani. Ketersediaan pupuk buatan menentukan produksi tanaman pangan. Meskipun petani didorong juga memakai pupuk organik untuk memperbaiki kondisi tanah. Bila pupuk tidak tersedia dalam jumlah cukup pada waktu yang tepat, dapat dipastikan hasil panen akan turun. Karena sebagian besar varietas tanaman pangan sudah dimuliakan dan menuntut penggunaan pupuk buatan. Karena persoalan yang sama terus berulang, sudah saatnya pemerintah mengaduid menyeluruh rantai produksi, distribusi, dan konsumsi pupuk. Kebijakan subsidi pupuk adalah instrumen non-harga untuk mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan. Instrumen ini diperkenalkan sejak awal program bimbingan masal pada awal tahun 1970-an. Hasilnya nyata, Indonesia berhasil suasembada beras pada tahun 1984. Kebijakan subsidi pupuk untuk meningkatkan produktivitas hasil tanaman pangan juga berhasil meningkatkan pendapatan petani dan menurunkan jumlah orang miskin di perdesaan. Audit menyeluruh perlu karena kondisi kini telah berubah. Luas lahan pertanian terus bertambah, begitu juga jenis tanaman pertanian. Terjadi peningkatan kebutuhan pupuk untuk berbagai kebutuhan. Pupuk bersubsidi untuk tanaman pangan dapat bocor karena digunakan untuk keperluan lain. Pupuk juga dapat bocor ke luar negeri bila harga di luar lebih tinggi daripada di dalam negeri. Audit dilakukan pada luas lahan, jumlah petani, produksi oleh pabrik pupuk, dan manfaat pupuk, OREA misalnya, masih digunakan setanis secara berlebihan. Perlu juga ada sistem dan teknologi penjejakan distribusi pupuk dengan pengawas yang kompeten. Terakhir, perlu ada sanksi bagi petugas atau pejabat yang tidak dapat mengawasi distribusi dan penggunaan pupuk bersubsidi. Distribusi harus dilakukan badan usaha milik negara dan koperasi hingga sampai ke tangan petani. Dengan berbagai persoalan di atas, pemerintah sebaiknya tidak mengambil jalan pintas menghapus subsidi pupuk bagi petani tanaman pangan. Persoalan ada pada sistem dan pengawasan distribusi, bukan pada subsidi. Terima kasih telah menonton!